Jumlah armada bus antar kota untuk angkutan lebaran yang laik jalan tahun ini mencapai 75% atau naik 36% dibanding tahun sebelumnya. Saat ini jelang arus mudik Ramadan, pihak kementerian perhubungan telah menempel stiker kelaikan bus di kaca depan bus sebagai tanda bus tersebut laik untuk ditumpangi oleh pemudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama dengan petugas terkait turun langsung melihat kesiapan bus angkutan lebaran di Terminal Purabaya, Surabaya, Kami Siang. Menurut Menhub, setelah mengecek kesiapan salah satu bus jurusan waru Sidoarjo, mengatakan pengecekan bus sangat penting dilakukan mengingat berhubungan dengan keselamatan perumpang. Untuk itu pihaknya telah menugaskan unit terkait untuk mengeluarkan tanda khusus kepada bus laik jalan dengan cara menempelkan stiker di depan kaca bus. Sementara itu untuk mengantisipasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kru bus yang nakal. Menhub juga menambahkan akan mencabut izin trayek perusahaan bus tersebut. Dari sekarang kita himbau penumpang harus memilih bus yang ada stiker. Dia penumpang juga harus tahu resiko, kalau dia memilih yang nggak pakai stiker, dia bisa punya masalah. Oleh karena kita himbau penumpang harus masuk atau mengendarai mobil yang ada stiker.